Intro Ini adalah mechanical keyboard Corsair K63. Keyboard ini menduduki kelas entry level atau mechanical keyboard murah yang menurut gue sangat worth untuk kita pinang di tahun 2020 ini. Gue udah pake keyboard ini selama 2 tahunan lebih dan gue cukup puas karena gak pernah ngalamin masalah yang berarti dan gue ngerasa nyaman-nyaman aja pakenya. Dari sisi functionality, menurut gue gak ada yang kurang atau berlebihan. Menurut gue keyboard ini udah bisa memenuhi kebutuhan dasar bagi seorang gamer untuk get the job done. Dari sisi design sebenernya gak jelek, tapi juga gak bagus. Biasa aja, menurut gue akan lebih baik lagi kalo aksen di bawah keycap itu warnanya hitam, bukan merah. Tapi ini masalah preferensi yang tiap orang pasti beda-beda. Beberapa hal yang gue suka dari keyboard ini adalah dia udah menggunakan Cherry MX Red Switch. Udah punya dedicated media keys. Jadi misal kita lagi nonton video yang private dan tiba-tiba ada orang masuk ke ruangan kita, kita lah bisa langsung mute gitu. Kemudian design udah 10 keyless dan compact gitu. Dan dia udah per key backlighting gitu. Namun ada beberapa kurangan yang gue gak suka. Yaitu dia cuma ada satu varian switch, linear atau red, belum RGB, kabel gak detachable. Dan keycap masih menggunakan bahan ABS yang udah kotor ketika jari kita berkeringat. Tapi ya karena harganya hanya di bawah 1 juta, dan harga bekas terakhir gue liat di kisaran 500-600 ribu. Gue bisa terima sama kurangan-kurangan tadi sih. Dari build quality keyboard ini solid. Emang mostly bahannya plastik, tapi solid. Gue udah pake selama 2 tahunan lebih, dan defect yang dialami cuma logo huruf I copot. Logonya jadi Corsair. Emang kabelnya belum braided, tapi tebel kok. Suara dari keyboard ini gak begitu bising menurut gue. Gue pernah pake keyboard ini di kantor selama beberapa bulan dan belum pernah kena protes. Tapi ya bisa aja karena temen gue emang terbiasa kerja di lingkungan yang berisik, atau emang sungkan aja mau protes. Oke, ini suaranya. Keyboard ini juga dilengkapin button dedicated untuk nge-set tingkat kecerahan dari backlight-nya. Dia punya 3 tingkatan. 4 tingkatan sama untuk matiin ya. Dan Corsair juga CDN Software yang namanya Corsair Utility Engine atau disingkat jadi CUE buat atur backlight profile, rekam makro, atau custom actions. Corsair juga klaim bahwa keyboard ini udah 100% anti-ghosting. Jadi misal gue mencet 20 tombol bersamaan tuh, dipastikan semuanya ke register. Kesimpulannya, kalau lo pengen punya keyboard mechanical branded, dan lo lebih prefer functionality over aesthetic, lo gak peduli sama RGB, keyboard ini cocok banget buat lo. Sekian dulu dari gue, see you next time.